Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'ad InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema tentang 3 karakter khas ulama Muhammadiyah Apapun yang dilakukan Muhammadiyah selalu berawal dari pasal 4 anggaran dasar Muhammadiyah Yang menyatakan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam Da'wah Amar Ma'ruf Naimungkar dan Tajidid Yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah serta berasas akidah Islam Profesor Dr. Samsun Anwar menjelaskan bahwa Tujuan utama Muhammadiyah adalah mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya Dalam upaya mewujudkan cita-cita ini Muhammadiyah Gencar mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Mengadakan rapat-rapat dan tablik di mana membicarakan Islam Kemudian mendirikan lembaga wakaf dan masjid-masjid Serta menerbitkan buku-buku, brosur-brosur, surat kabar dan majalah Beliau juga menjelaskan Gerakan Amar Ma'ruf Naimungkar itu luas sekali Yaitu segala daya dan upaya dari berbagai aspek kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Tuntunan ajaran Islam yang tertuang dalam Al-Quran dan As-Sunnah Sebagai mana diinterpretasikan oleh Muhammadiyah Beliau juga menjelaskan bahwa Majlis Tarjih Memegang peranan dalam tubuh Muhammadiyah sebagai pengkaji Islam Pada awalnya Pendirian Majlis Tarjih dan Tajudit Muhammadiyah Dilah terbelakangi oleh kesadaran akan pentingnya sebuah institusi di Muhammadiyah Yang memiliki otoritas keagamaan dan berperan sebagai katalisator Gerak pembaruan Muhammadiyah Jadi tugas pokok Majlis Tarjih itu ada dua Yaitu pengkajian ajaran Islam untuk memberikan tuntunan kepada masyarakat Baik di dalam maupun di luar Muhammadiyah Seperti mengeluarkan fatwa dan melakukan pembinaan ulama Tarjih itu sendiri Kemudian Beliau juga menyampaikan tentang karakter khas ulama Muhammadiyah Menurutnya Ciri pertama ulama Muhammadiyah adalah Berilmu Seorang ulama harus berilmu Ilmu yang pertama adalah ilmu agama dari berbagai aspek Dan itu tidak cukup Harus ada ilmu lainnya sebagai penunjang Yang sesuai dengan minat masing-masing Bisa ilmu sosial Ilmu hukum Dan lain-lain Karena ilmu-ilmu itu akan memberikan wawasan Ketika melakukan penafsiran terhadap ajaran Islam dalam konteks yang dihadapi Yang kedua adalah memiliki tingkat kesolehan Sebelum mengajak masyarakat pada kebaikan Seorang ulama harus memberikan ketahuan yang baik Ketika seluruh aktivitas seorang ulama tidak mencerminkan kesolehan Maka ilham Allah tidak akan sampai kepada nuraninya Ada perbedaan antara ulama dan sarjana Seorang sarjana mungkin sibuk di laboratorium Melakukan penelitian-penelitian Sehingga mungkin Solatnya singkat-singkat saja Kadang zikirnya juga tidak sempat Kalau ulama berbeda Sehingga Dari kesolehan itu Akan timbul kepekaan nurani Yang ketiga adalah Terlibat dengan masyarakat Seorang ulama harus sudah sampai di mana Bacaan dan pengetahuan itu Mewujud dalam dirinya Dalam kesederhanaannya Dan kerendah hatiannya Ulama harus berperan aktif Dan berbaur dengan masyarakat Itulah Tiga karakter khas ulama memudiah Perspektif Prof. Dr. Samso Anwar Yang pertama tadi Wajib berilmu Yaitu ilmu syariah Dan dilengkapi dengan Ilmu-ilmu lainnya Yang kedua Wajib memiliki tingkat kesolehan Yang ketiga Berbaur dengan masyarakat Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!